Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Mau A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Ar'ayta alladhi yukazibu biddin Wadhalika alladhi yadu'u liatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin Wawailulil musallin Al-lazhinahum an solatihim sahun Al-lazhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Sudakallahu al-lazhin Do'ah mohon kesehatan Allahumma a'afini fi badani Allahumma a'afini fi sam'i Allahumma a'afini fi basuri Pembiasaan kita hari ini adalah merapikan dan membereskan peralatan atau permainan di rumah Jadi setelah bermain atau belajar Kita bereskan semua peralatannya ya teman-teman Seperti biasa setiap pagi setiap hari Jangan lupa ya teman-teman kita tetap melakukan kegiatan talarangga atau fisik matahari Agar kita tetap sehat bukan sepanjang hari Oke sudah siap Ayo kita lihat videonya Gerakan kurang-kurang Oke teman-teman Jurnal kita masih tetap seperti minggu yang kemarin Yaitu bercerita dan menggambar Untuk foniknya hari ini kita akan belajar Membuat kata tertutup berakhiran huruf S Betul Kira-kira apa ya kata yang berakhiran huruf S itu? Iya betul Nanas Kupas Manis Dan sebagainya Sekarang kita akan membuat kata berakhiran Silahkan teman-teman Menebak ya Ini huruf apa teman-teman? Iya betul K K K K Dan I Dibaca apa teman-teman? Iya betul K Lalu Huruf ini B Betul P dan A dibaca Pas 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 Huruf akhirnya adalah S Jadi dibaca Jadi dibaca Apa Pas Kita gabung dari Dari depan ya Dibabung dari yang tadi Oke Dibaca dari depan Ki Pas Iya Tahu apa kipas? Iya alat untuk meningkatkan badan kita Iya Ki Pas Oke setelah seperti ini Kita apakah teman-teman? Iya betul Kita tulis Ambil ke kertas Lalu dilipat menjadi Tiga Iya Seperti ini Lalu Hurufnya ya Yang pertama adalah huruf apa teman-teman? Iya betul K Terus I Oke Lanjut P Berakhir A Dan yang terakhir huruf berakhiran S Ya sudah jadi Ki Ki Pas Seperti ini ya teman-teman Bisa kan? Pasti bisa Pasti bisa Tema kita hari ini adalah Alhamdulillah Lingkunganku bersih Badanku sehat Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan sosial di sekitar kita Kemarin kalau badan kita supaya sehat, lingkungan kita harus bersih Badan kita juga harus bersih Kalau kita mau keluar-keluar jangan lupa cuci tangan dan memakai apa teman-teman? Memakai masker Iya Nanti teman-teman bisa melihat di buku acuan tema halaman 33 Yaitu Berbagi masker Kepada tetangga Kalau teman-teman punya masker banyak di rumah Aku pengen dah berbagi dengan tetangga ku Kasih Masker Tapi maskernya yang baru loh ya Dikasih Diberi makanan Berbagi dengan Tetangga Nah teman-teman Kegiatan inti kita hari ini adalah Memasak sayur Jadi bunda-bunda di rumah Memasak sayur misalnya sayur asam Sayur sop Sayur bening Dan sebagainya Lalu sayurnya dibagikan ke tetangga Seperti ini Nah Terus di foto atau di video Kirim ke Ustaz dapur Ustaz tunggu ya Dokumentasinya Terima kasih teman-teman Atas perhatiannya Ustaz akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman